Assalamualaikum semua kali ini saya mau bikin nugget pisang keju ini dia hasil akhirnya ini renyah di luar dan lembut rasa pisang dan kejunya juga terasa banget di dalam penasaran gimana cara buatnya tonton sampai selesai ya jangan lupa juga klik tombol subscribe di bawah ini oke langsung aja yang pertama pertama saya menghaluskan dulu pisangnya ini adalah saya menggunakan pisang kepok dari beberapa kali saya bikin nugget pisang itu yang paling enak pakai pisang kepok nah ini pisang kepoknya udah matang banget jadi pas banget dibikin nugget pisang kenapa? karena jadi kita gak mau bazir buang pisang yang udah terlalu kematangan terus juga ini kalau udah jadi nugget bisa disimpan dalam waktu yang lama di freezer terus selain itu juga bahan-bahannya simple dan bikinnya gampang oke ini pisangnya pisangnya saya sudah haluskan menggunakan chopper kalau yang gak punya bisa pakai blender atau kalau suka bisa juga menggunakan garpu agar teksturnya lebih ada kasar-kasarnya dikit nah kemudian dicampurin dulu tepung terigu lalu campur juga susu bubuk dan ditambahkan juga 2 butir telur kemudian setelah telurnya masuk tambahkan juga garam dan vanila ini saya menggunakan vanila cair kalau gak ada bisa juga vanila bubuk dan ini cuma opsional aja kalau gak suka boleh gak pakai vanila terus saya mau chop lagi sampai dia halus dan rata nah ini dihaluskan lagi sampai rata kalau udah tinggal kita siapkan loyangnya nih setara kita udah panasin kukusannya dandang kukusan ya terus kemudian kita mau oles sedikit loyang menggunakan margarin sekadar agar kertas baking papernya ini menempel aja terus diratain baking papernya kalau gak mau pakai margarin oles-oles juga bisa kemudian adonan pisang tadi yang udah kita chop ya dituang sebagian dulu lalu ratakan sampai ke sudut-sudutnya baru kemudian kita mau kasih kejunya saya menggunakan keju slice seperti ini banyaknya keju sebenarnya sesuai selera nah ini kebetulan saya cuma punya 3 lembar setengah jadi ya udah dipakai yang ada aja terus setelah itu kita tuang lagi adonan sisanya di atasnya nah untuk loyangnya sendiri ini juga bebas sih ukurannya mau pakai loyang apa aja yang penting sesuai aja sama dandang kukusannya kemudian tuang lagi nih separohnya yang sisanya sampai habis terus diratakan setelah rata nanti bisa kita goyang-goyang sedikit biar gak ada udara yang terperangkap di dalam nanti dia dalamnya bisa bolong-bolong terus kita hentak-hentakan juga beberapa kali biar udaranya keluar terus tinggal dikukus deh ini dandang kukusannya sudah panas sudah penuh dengan uap dan ini tutup kukusannya di alasi serbet biar gak banyak air jatuh ke pisangnya adonan pisang kita setelah setengah jaman ini udah semateng lakukan tes tusuk bila perlu kalau gak yakin dalamnya udah mateng atau belum terus diangkat dinginkan setelah adem bisa kita mulai potong-potong bentuknya sesuai selera mau besar kecilnya seperti apa nah ini udah set banget terus dia adonan teksturnya tuh pas banget gak kelembekan gak kekerasan juga tinggal dipotong-potong aja nah itu bisa dilihat dipotongannya tuh ditengahnya kayak ada garis putih itu itu kejunya nah itu dia yang bikin nugget pisang kali ini berbeda dan rasanya jadi lebih enak udah deh tinggal ini kita tinggal tahap akhir celup-celup aja terus baru ntar tinggal kita goreng bahan pencelupnya saya cuma pake tepung terigu yang dilarutkan dengan air kalau ada yang suka mungkin biasanya menggunakan telur atau menggunakan telur dan tepung kering bebas aja terus ini tepung panirnya tepung panir biasa tapi saya blender lagi supaya lebih halus udah tinggal dicelup ke tepung terus ditaburin tepung panir terus disusun di dalam wadah simpan dulu di dalam kulkas sebelum nanti langsung digoreng atau simpan di freezer kalau memang mau disimpan kenapa disimpan di kulkas dulu sebelum digoreng itu supaya tepung pari yang lebih set gitu ya nah ini udah panas minyaknya panaskan minyak secukupnya terus tinggal kita goreng udah deh siap deh tinggal dinikmati nugget pisang atau banana nugget keju yang renyah banget di luar terus dia lembut di dalamnya mau dipakein topping-topping sesuai selera bebas aja setelah ini kita kasih topping ya ini dia bagaimana nugget kita nugget pisang kita udah mateng udah adem saya mau kasih coklat putih yang dilelehkan dengan sedikit margarin terus sama coklat blok yang dilelehkan juga dengan sedikit margarin terus tinggal disemprotkan aja di atasnya suka-suka gitu atau mau dicelup boleh juga dicoba di rumah ya ini enak banget dan simple banget loh boleh tulis juga di kolom komentar yang suka banget sama banana nugget dan jangan lupa juga untuk subscribe like comment dan share video ini biar kita makin semangat posting menu-menu berikutnya thank you for watching see you next video bye-bye bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax